Pemirsa Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi pada hari Jumat 27 Mei 2022 melakukan agenda turun lapangan ke Rumah Sakit Abdul Manap. Komisi 4 DPRD Kota Jambi dalam agenda turun lapangan ke Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi pada Jumat pagi guna melihat secara langsung kondisi Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi yang dikabarkan mengalami kebocoran. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli mengatakan bahwa Rumah Sakit tersebut sempat mengalami kebocoran beberapa waktu lalu akibat hujan pada bagian ruang ICU. Meski demikian, Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi masih bisa beroperasi dengan lancar menjalankan aktivitasnya untuk melayani masyarakat Kota Jambi. Ruang operasi dari masyarakat ini perlu berada informasi yang kita, dari masyarakat, bahwa dikuatikan nanti kegiatan terlunda. Oleh karena itu kami dari Komisi 4, ke sini melihat, ternyata setelah kami diada, Memang ada kebocor, tapi solusinya kan ada, bahwa ruangan itu tidak semua kebocor. Jadi ada, kalaupun mendatang ada pasien yang mau di operasi, ada tempat yang tidak disiapkan. Ternyata, untuk yang kocor itu, sementara kegiatannya di Bunga Tanah untuk melihat apakah ada pengaku dari instalasinya, jadi dikuatikan oleh Terut lah, karena kami sedang menyalankan bahwa mungkin lebih bagus ditambah atapnya. Sandi Cik TV melaporkan.